Selamat datang di channel youtube saya, klik top play, lalu pada fitur toolbar, pilih extrude box, buat skate persegi pada titik origin, lalu buat skate busur di atas dan di bawah garis persegi, pilih atrilation, dan klik 2 busur lalu klik equal, ok, pilih smart dimension, lalu klik 2 garis vertikal, set dimensi di 90mm, klik 2 busur lalu set dimensi di 48mm, set radius busur di 100mm, lalu klik ok, ubah 2 garis horizontal menjadi construction geometry, lalu exit skate, pada fitur manager boss extrude set tinggi bodi pada 160mm, ok, klik front plan, lalu pada fitur surface, pilih revolve surface, buat skate busur dan centerline, set titik ujung busur atas terhadap centerline 18mm, set titik ujung busur bawah terhadap permukaan atas 18mm, dan set radius pada 40mm, lalu exit skate, Klik OK pada fitur Manager Surface Revolve Lalu pilih Extend Surface untuk memperpanjang Surface Set jaraknya ke 5mm, klik Surface Klik OK Pada fitur Toolbar, pilih Split Klik Extend Surface sebagai Dreaming Surface Lalu klik Cut Body Miss Klik Body atas untuk dipotong OK Klik Front Plane lalu pilih Skate pada Skate Toolbar Klik Skate lalu buat Skate dari Bunda ke dasar botol Subdimensi titik Skate bagian bawah terhadap posisi Origin Pada 34mm Pada Skate Toolbar, pilih Add Relation lalu klik titik atas dan bawah Skate Pilih Vertical dan klik OK Buat Garis Bantu dengan klik Offset Entities Set jarak pada 5mm Klik Spline lalu klik dan drag ujung panah yang muncul Atur bentuk Spline bagian bawah mendekati Garis Bantu Dan yang atas agak masuk sedikit Klik OK Dan exit Skate Membuat Profil Skate Klik Permukaan bawah botol lalu pada Skate Toolbar klik Skate Buat Skate Usur Pada Skate Toolbar, pilih Add Relation lalu klik titik atas dan bawah Usur Pilih Vertical dan klik OK Masih dalam perintah Add Relation klik Busur dan klik titik Spline bagian bawah Lalu klik Koinsiden dan klik Midpoint Set dimensi radius busur pada 34mm Klik OK Lalu klik Exit Skate Pada fitur Surface, pilih Surface Suite Klik Profil dan klik Pad Bentang Oxygen Parameter lalu dibawah Profil Orientasi Pilih Keep Normal Board Start Klik OK Pada Surface Toolbar, pilih Extend Surface Set dimensi Extend pada 5mm Lalu klik Surface dan klik OK Klik right plan lalu pilih mirror pada fitur toolbar Klik surface yang dimirror lalu klik ok Pada fitur toolbar, pilih split Klik dua surface tersebut lalu klik card bodis Pastikan card bodisnya tercetak Lalu pilih body yang dihapus dan klik ok Klik front plan, pada fitur manager pilih revolve force Lalu dua setiap garis seperti yang ditunjukkan pada layar Set masing-masing garis 1,5 mm 2 mm 24 mm 9 mm Dan sudutnya 20 derajat Ubah sumbu garis vertikal ke konstruksi yang geometri High-seeing scan lalu klik ok Buat plan baru untuk pen helix Pada fitur toolbar, pilih plan Lalu klik permukaan leher botol Set dimensi pada 7 mm Cek flip offset Lalu klik ok Pada fitur manager, pilih helix Klik sisi leher botol Lalu klik convert entities Exit scan Pada helix manager, pilih pitch and revolution Di bawah parameter, pilih variable pitch Set semua dimensi pada region parameter seperti yang terberat di layar Klik ok Klik ok Klik front plan lalu pilih scan untuk membuat profile Pada scan tool bar, pilih helix lalu tempatkan center point Pada ujung helix bagian bawah Set dimensi tinggi helix pada 2 mm Dan lebar pada 1,5 mm Dan lebar pada 1,5 mm Lalu exit scan Pilih suite boss pada fitur manager Lalu pada suite manager klik profile dan untuk pad klik helix Klik ok Pada fitur manager, pilih axis kemudian klik plan 1 Dan front plan Ok Pada fitur blue bar, pilih copy body Lalu klik sweep atau wheel Pada parameter rotate, klik axis Set sudut putar pada 180 derajat Klik ok Klik ok Pada fitur toolbar, pilih combine Pilih 3 body yang akan di combine Klik ok Klik ok Pada fitur toolbar, pilih filler Set radius fillet pada 3 mm Lalu pilih 4 permukaan botol Maka secara otomatis semua sisi permukaannya akan terbentuk fillet Pada fitur toolbar, pilih cut extrude Lalu klik permukaan bawah botol Pada fitur sketch toolbar, pilih offset entities Lalu set jaraknya pada 2 mm Klik Pada cut extrude parameter Set kedalaman potong pada 2 mm Klik graph angel Lalu set sudut pada 45 derajat Pada fitur toolbar, pilih fillet Set radius fillet pada 3 mm Pilih 4 garis tepi yang ditambahkan radiusnya Klik ok Pada fitur toolbar, pilih shell Di bawah parameter, set tebal dinding pada 1,5 mm Klik permukaan atas leher botol Lalu klik ok Tampak bagian dalam botol telah kosong Klik down plan, lalu pada fitur manager pilih situs Dua sketch profil berupa garis Busur Dan center line seperti yang ditemukan pada layar Pada sketch toolbar, pilih add relation Klik dua busur Lalu klik tangent Klik garis dan busur yang kiri Lalu klik tangent Klik titik center busur yang kanan dan garis vertikal Lalu klik coinciden Klik smart dimension Lalu set radius busur yang kiri pada 5 mm Set tigi busur terhadap leher bawah pada 30 mm Set radius busur yang kanan pada 50 mm Oke lalu klik exit scan Pada reform parameter, klik ok Pada fitur toolbar, pilih shell Set dimensi tebal pada 1 mm Klik permukaan yang akan dihapus Lalu klik ok Pada fitur manager, pilih extra bus Klik permukaan bawah tutup portal Lalu pada sketch toolbar, pilih lingkaran Set diameternya pada 20 mm Lalu exit sketch Pada parameter bosexture, di bawah form, pilih offset Set jaraknya terhadap planenya 12 mm arah ke dalam Set direction 1 pada up to next Centang pin fitur, lalu set tebalnya pada 0,8 mm arah keluar Klik draft, lalu set sudutnya pada 0,5 mm Dan centang draft outward, ok Buat plan baru untuk pad helix Pilih plan pada fitur manager Lalu klik surface tutup bagian dalam Set jaraknya pada 0,7 mm Flip offset lalu klik ok Pada fitur manager, pilih helix Lalu buat sketch lingkaran Set diameter pada 22 mm Lalu exit sketch Pada helix manager, pilih pitch and revolution Di bawah parameter, pilih variable pitch Set semua dimensi pada region parameter seperti yang tertera di layar Set cawan biasa visib saber Set centang untuk pembor nossa Ele Currently, umurز angi untuk masukkan Set sedikit ceciaż Setого Fretsost Set batu nahi Sentaiukan pilih share Sekitar Suki Klik OK. Klik Front Plane, lalu klik Scan. Buat Scan Profile dengan garis, serta dimensi masing-masing garis, seperti yang ditunjukkan di layar. Pada fitur Manager, pilih Sweat Boss, lalu pilih Profile Sketch, dan pilih Bad Helix. Di bawah parameter Option, uncheck Merge Result, lalu klik OK. Pada fitur Manager, pilih Split. Klik Surface Pemotongnya, lalu klik Chat Body. Pilih Potongan Body yang akan dihapus. Centang Konsum Cut Body, lalu klik OK. Pada fitur Manager, klik Combine. Lalu klik Body Tutup dan Body Ulir. Klik Show Preview untuk melihat hasil Combine-nya nanti. Lalu klik OK. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Klik Subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mengikuti video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.